Kutipan Babat Tanah Jawi tentang Puncak Kuasa Mataram Episode ke-2 Hati-pati Surontani ditunjuk memimpin pasukan Mataram menyerang ke wilayah timur Alkisah pada suatu hari pisuanan, Sang Raja Mataram bertakhta di Bangsal Ponconiti Kebesaran kekuasaan negeri Mataram telah terdengar sampai ke mancanegara Bahkan Sang Raja telah mendapat restu dari Sarip Mekah untuk memakai gelar Sultan Jadilah nama Sang Raja Masyur sebagai Sultan Agung Anyokro Kusumo Pada hari itu para punggawa lengkap hadir Para pembesar maupun abdi kecil semua datang menghadap Juga para bupati dan kerabat serta para sesepuh Mataram Sang Raja dikelilingi para prajurit priantoko dengan senjata towok, tulup, dan pedang Juga para magersari dengan senjata tombak pendek bergagang rutan Dan kayu regu dengan sulam emas berwarna asri Juga telah hadir para keparak Sang Kraknyono, Wiroprobo, Jogoboyo, Maudoro, Astronongo, Jantoko, Tanuastro, Martolulut, Singonagoro, Ketanggung, Gandek, Darpohito, Potronolo, dan berbagai kesatuan prajurit yang lain Telah hadir pula para kerabat Raja Panemban Puruboyo yang duduk di depan bersama Pangeran Adipati Juminah, Pangeran Pringguloyo, Pangeran Adipati Teposono, Temang Tanponanggil, Pangeran Aryo Wiromanggulo, Adipati Puger, Adipati Balitar, Raden Prawirotaruno, Adipati Sukowati, Adipati Martosono, dan dua cucu Adipati Mondoroko Yakni Pangeran Mandurjo, dan Pangeran Oboswonto Pangeran Mangkubumi, dan Pangeran Pisengosari juga telah hadir Para bupati yang hadir adalah Adipati Martoloyo, Joyo Suponto, Temenggung Alap-Alap, Ngabai Potrobongso, Panji Wirobumi, Malang Sumirang, Ngabai Wiropati, Karti Wadono, Wirorogo, Aryo Banular, Ngabai Noyo Hito, Wirotanu, Kibocor, dan para mantri dari Barat Sang Sultan berkata Wahi Surontani, engkau lampiaskan amarah saya kepada orang wilayah timur Pergilah dan seranglah mereka Bawalah pasukan Mataram semuanya Para kerabat dan para mantri Pimpinlah mereka ke medan perang Jangan menoleh lagi Pasuruan tak gelukandah Lumajang jangan ketinggalan Juga Malang Kalau semua sudah tak geluk, barulah engkau pulang ke Mataram Segera laksanakan Sultan segera beranjak masuk ke dalam istana Para punggawa membubarkan diri Temenggung Surontani sesampai di rumah sudah disambut oleh para istri Sambil menggandeng tangan sang suami Para istri melihat raut muka Surontani berubah dari biasanya Para istri Surontani bertanya Ada apa Akiyai? Harut muka Anda berbeda dari biasanya Tampak sedang tidak enak hati Apakah karena kami berbuat kesalahan? Surontani menjawab Aku baru saja dipanggil sang raja Aku ditunjuk untuk menjadi panglima prajurit Mataram yang akan menyerang wilayah timur Pesanku untuk kalian para istriku yang cantik-cantik Kalau aku mati, kalian rukunlah dalam bersaudara Tiga istri Surontani menjerit sambil menangis Bagaimana Kiyai bisa berkata demikian? Surontani berkata Sudah kewajiban orang mengabdi Hidup dan mati diserahkan kepada sang raja Sudah istriku, kalian tinggallah di rumah Semua istrinya menjerit tidak ikut ke medan perang Kiyai, kami ikut ke medan perang Kalau harus mati, kami ingin semua mati berbila kepada Kiyai Surontani tidak peduli Segera bersiap dengan pakaian perang Dengan pakaian kain lurik, baju berinda dan sabuk kain cinde bermotif bunga Celana model panci dan kancing baju serba emas Kiyai Surontani tampak pantas Penutup kepala memakai kuduk dirangkap ikat kepala kuning berinda dan menyandang tiga keris Kiyai Surontani terlihat sangat gagah Kiyai Surontani berangkat meninggalkan tiga istrinya yang menangis terseduh-seduh Pelan berjalan, Kiyai Surontani menuju bangsal pagelaran Menjadi tontonan orang yang lewat Sang raja telah keluar dari istana Para prajurit telah berbaris di alun-alun Pasukan Mataram tumpah ruah sampai ke jalan-jalan Ke pasar dan gang-gang kecil Bendera telah dikibarkan masing-masing kesatuan Para bupati sudah menghadap sang raja untuk menerima pesan-pesan Prajurit Numbaanyar, Sewu, dan Panumpeng dipimpin Atipati Martoloyo Kiyai Surontani menghadap sang raja untuk menerima pesan-pesan terakhir Sultan berkata Kota Pasuruan lewati lah saja dahulu Belum saatnya kita serang Atipati Martoloyo dan Kiyai Arjo Surontani menyembah dan segera berangkat Setelah mendapat pesan-pesan sang sultan Sang sultan lalu memerintahkan segera menabuh tanda berangkat Barisan prajurit Mataram dibubarkan Dan segera berangkat menuju medan perang Iringan prajurit yang berada di depan adalah prajurit Numbaanyar Menyusul di belakangnya prajurit Sewu dan Panumpeng Para kerabat sultan mengiringi di belakang Singkat cerita, perjalanan pasukan Kiyai Surontani Sudah melewati taji dan bersiap memasuki wilayah Pajang Pasukan dari Pajang telah menyambut untuk segera bergabung Setelah pasukan Mataram berangkat Sultan memanggil seorang punggawa Hei Joyo Suponto Engku berangkatlah menyusul Kisurontani Hawasilah para prajurit Mataram yang berperang Perhatikan siapa yang berperang dengan baik dan buruk Joyo Suponto menyembah dan segera berangkat Setelah berangkat dengan cepat berhasil menyusul pasukan Mataram di Pajang Sementara itu di wilayah timur sudah heboh berita kedatangan pasukan Mataram Pasukan Matiun dan Ponorogo sudah bergabung dengan pasukan Mataram pimpinan Surontani Mereka kemudian meneruskan perjalanan ke timur Pasukan di wilayah timur sudah bersiaga menyambut datangnya pasukan Mataram yang akan menyerang mereka Para bupati wilayah timur yang akan diserang Mataram segera bersiap Di Surabaya, Gresik dan Lamungan para prajurit telah menggelar barisan Penguasa di Japan dan Wirosobo, para atipati di Kediri, Seringat, Balitar semua sudah bersiap Juga di Kalangbret, Kartosono, Kamagetan, Pasuruan, Winongan, Lumacang, Renon, dan Malang Para kamulat di wilayah tersebut sudah bersiap mengungsi ke kota dan ke gunung-gunung Agar terhindar dari pasukan Mataram Gerak pasukan Mataram sudah sampai di Winongan, sebelah timur kota Pasuruan Pada malam hari, Panglima Aryo Surontani berunding dengan para pembesar Mataram dan para bupati yang ikut Berkata Ki Surontani Engkau ke alap-alap bergeraklah segera ke Lumacang dan Renon Bawalah empat kesatuan prajurit Sewu dan Bumi serta prajurit Numba Anyar Para bupati menyarankan agar juga menyerang Pasuruan karena kota sedang sepi Ki Surontani menjawab Aku tidak dipesan untuk menaklukkan Pasuruan sekarang Aku tak akan melakukan itu Segeralah ke alap-alap, engkau berangkatlah Temunggung alap-alap segera melaksanakan perintah membawa empat kesatuan prajurit yang tangguh dan berani Perjalanan mereka tak diceritakan Singkatnya, mereka sudah sampai di Lumacang Atipati Lumacang melarikan diri di waktu wajar bersama pasukannya Prajurit Mataram sudah mengetahui bahwa Atipati Lumacang telah pergi Maka segera mereka mengejar Di kaki gunung Si Atipati berhasil disusul dan segera diterjang Pasukan Atipati Lumacang bubar Si Atipati lari mengungsi ke gunung Prajuritnya banyak yang tewas Pasukan Mataram mendapat kemenangan yang gemilang Setelah pasukan Lumacang ditumpas Prajurit Mataram menjarah sambil terus bergerak menuju Renon Tidak perlu waktu lama, Renon pun takluk dan dijarah Banyak harta rampasan dan wanita boyongan mereka bawa ke markas winongan Untuk diserahkan kepada Panglima Aryo Surontani Ke alap-alap kembali menyarankan agar pasukan Mataram sekalian menyerang Pasurwan Bupati Pasurwan sudah pergi Hanya meninggalkan prajurit jaga saja Kisurantani berkata Aku tidak diperintahkan untuk menaklukkan Pasurwan Hanya negeri Malang dan Lumacang yang boleh diserang Sekarang Lumacang sudah jatuh Maka segeralah berangkat memberangkatkan pasukan ke Malang Barisan pasukan Mataram segera dibubarkan Tanda berangkat sudah dibunyikan Pasukan segera menuju Malang Sesampil di Malang pasukan Mataram segera mengepung kota Hanya bagian timur dibiarkan lowong Bupati Malang yang bernama Ronggo Tohjoyo Merasa tak mampu melawan pasukan Mataram Maka dia berniat meloloskan diri dari kota Semalaman mereka mempersiapkan diri Ketika pacar menjelang mereka meloloskan diri menuju Renon Prajurit Mataram mengetahui bahwa Tohjoyo lolos Segera dikejar Di wilayah Songsong mereka berhasil menyusul Pasukan Malang berhasil dihancurkan Ronggo Tohjoyo lari terpirit-pirit Harta benda yang dibawanya di jarah beserta para wanitanya Kiaryo Surantani memerintahkan pasukan Mataram Agar membubarkan barisan Pasukan segera digerakkan ke selatan melewati Lawor Setelah sampai di kendat mereka berhenti Paginya kembali melanjutkan perjalanan menuju Tambak Boyo Di sebelah timur kediri Kita tinggalkan sejenak perjalanan pasukan Mataram Sementara itu para bupati wilayah timur sepakat Hendak mengejar perjalanan pasukan Mataram Hati-pati Surabaya sudah mengirim undangan Kesampang, Lamongan, Gresik, Sidayuh, Tuban, dan Lasem Pasukan dari Pasuruan dan Japan bahkan sudah sampai Juga sudah datang pasukan Matura dipimpin Aryo Pulangjiwo Seorang panglima yang tampan dan berkasa Di wilayah timur sulit dicari bandingannya Seorang pemberani yang sanggup melawan pasukan Mataram Dari Pasuruan pasukan dipimpin Ki Temenggung Kapolungan dan Ronggo Lelono Sedangkan dari Surabaya sendiri Bertintak sebagai panglima adalah Hati-pati Pasaki Pasukan Tuban dipimpin Kiai Patijo Suponto Dari Sidayuh dipimpin Ki Martonagoro Dari Gresik pasukannya dipimpin Bupatinya sendiri Bernama Ki Ronggo Pramono Pasukan gabungan dari wilayah timur Sudah bergerak menuju ke diri Terima kasih atas dukungan dan Terima kasih atas dukungan dan Terima kasih atas dukungan daneseokan Hmmu